Bapak, Bapak, Bapak Ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang dikritik oleh pihak PSI Setelah Pak Anies datang di sirkuit Mandalika Katanya Pak Anies ini berguru kepada Pak Jokowi Dimana kegiatan di Mandalika MotoGP itu sukses digelar Dan Pak Anies disana untuk belajar di Mandalika Agar nanti gelaran di sirkuit Ancol ini juga sukses Terkait balap mobil listrik Jadi itu teman-teman kalau kita melihat sekilas kritikan dari PSI Namun untuk lebih jelasnya teman-teman coba kita baca beritanya Sentilan PSI kepada Pak Anies Baswedan Kita baca berita dari Detik News PSI sentil Anies posting Anies Presidenku Formula E sudah mepet Formula E sudah mepet ini kata PSI Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi rebutan selfie pengunjung dibarengi teriakan Anies Presidenku selepas menonton pertandingan MotoGP Mandalika PSI DKI Jakarta menilai Anies hadir di MotoGP Mandalika Untuk belajar ke Presiden Jokowi Nah kalau belajar kan baik teman-teman Karena kita sebagai manusia ini memang wajib belajar Dari kecil sampai tua Ini terus belajar Nah kalau dianggap belajar ini Saya pikir baik masukkan dari PSI Jadi kita berpikir positif saja Apa yang disampaikan PSI untuk Pak Anies Baswedan katanya belajar di Mandalika Saya rasa Pak Anies ke MotoGP Mandalika itu untuk belajar dari kesuksesan Pak Jokowi Mempersiapkan acara internasional Kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Mikael Sianipar Kepada wartawan Selasa 21 Maret 2022 Mikael menilai persiapan MotoGP Mandalika hingga eksekusinya Sangat matang dan hasilnya membanggakan Sementara Anies sudah menjanjikan Formula E dan gelarannya sedang dikebut untuk kejar tayang Jadi kita memang nanti bisa menonton teman-teman Setelah menonton MotoGP Kita nanti juga akan menonton terkait balap mobil listrik di Anjol Apakah sesukses di Mandalika atau seperti apa Karena ini kalau kita bandingkan teman-teman Kalau kegiatan di Mandalika ini ada Presiden Jokowi Ini Presiden masalahnya teman-teman Kemudian di Anjol ini Gubernur yang menyerahkan Jadi antara Presiden dan Gubernur kalau dilihat Harusnya ini lebih sukses di Mandalika Karena di sana ada Presiden Jokowi Tetapi kita juga akan lihat nanti teman-teman Apakah di Anjol ini sukses juga seperti di Mandalika Karena kalau kita perbandingkan di Mandalika ini ada Presiden Jokowi Kemudian di Anjol ini ada Gubernur Anis Jadi kalau kita head to head sebenarnya Kalau gelaran itu digelar Gubernur sama Gubernur ini wajar Kita perbandingkan Tetapi ini kalau kita bandingkan Presiden sama Gubernur ya Jelas secara kekuasaan, secara opini Ini menang yang ada di Mandalika Ini logikanya teman-teman Karena di Anjol kan belum digelar Dan saat ini sedang dikebut proyek Pembangunan yang ada di Anjol Setelah menyaksikan kesuksesan MotoGP Mandalika Kami harap Pak Anis banyak belajar dari Pak Jokowi Dan bisa segera fokus mempersiapkan Formula E Jangan sampai pelaksanaan acara jumplang dibandingkan MotoGP Menurut Mikael, MotoGP yang diselenggarakan era Jokowi Telah menjadi standar penyelenggaraan internasional Mikael mengingatkan Jangan sampai penyelenggaraan Formula E di Jakarta dibawah ekspektasi Harusnya Sok Med Pak Anis menunjukkan Pembelajaran apa yang bisa diambil beliau Untuk kesuksesan Formula E Entah dari sisi promosi, partisipasi masyarakat, dampak perekonomian Itu semua kan banyak yang bisa dipelajari dan diadopsi Mengingat agenda Formula E ini sudah sangat mepet impuhnya Gubernur DKI Jakarta Anis Baswidan sebelumnya menjadi rebutan selfie Pengunjung selepas menonton pertandingan MotoGP Mandaliga Bahkan pengunjung meneriaki Anis Presidenku hingga RI1 Akun Instagram Anis Baswidan memang mengunggah sejumlah kegiatan Sang Gubernur DKI Jakarta saat menonton MotoGP Mandaliga Dari kegiatan Anis menonton langsung balapan hingga bertemu warga terekam Dan diunggah di dalam IG Story Di salah satu unggahan IG Story tersebut Ada momen warga menyebut Anis sebagai presidennya Suara itu terdengar datang dari seorang wanita Pak Anis Presidenku kata warga tersebut Selain itu Anis terpantau melayani selfie Bersama pengunjung sambil menerjang kerumunan Di momen ini pengunjung saud-saudan menyebut Anis sebagai RI1 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 bunyi warga dalam IG Story Anis itu Itu teman-teman terkait hebohnya Pak gelaran sirkuit Mandaliga MotoGP yang digelar kemarin pada hari Minggu teman-teman Luar biasa hebohnya Dan kehibuan berikutnya teman-teman Ada pawang hujan juga Yang mencoba untuk meredakan hujan Ya kalau kita pikir teman-teman Kalau hujan itu mulai reda Kemudian dia muncul ke jalan Sambil membawa semacam mangkok warna kuning Diketuk-ketuk Dalam pikiran saya ya memang hujan mau reda Apa ada kaitannya dengan pawang hujan teman-teman Ini yang akhirnya menimbulkan prokontra di media sosial Katanya ada yang mengatakan Ini memalukan Kenapa ada acara-acara seperti itu Kalau waktunya hujan itu reda ya reda saja Kemudian kehibuan yang ketiga adalah Hadirnya Pak Anis Presiden Di sana disambut oleh penonton MotoGP Dan bahkan meneriaki Anis RI1 Anis Presidenku Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman Fenomena yang luar biasa Ketukuan Pak Anis Baswedan Tidak hanya menjadi idola di Jakarta Tetapi di luar Jakarta Seperti di Mandalika Lombok ini Pak Anis juga banyak funnya Banyak pendukungnya Untuk maju di Capres 2024 Tetapi teman-teman Kalau kita melihat berita kemarin Ketika MA ini tidak mengabulkan legal standing Terkait uji materi undang-undang pemilu Pasal 222 Ini kan tidak dikabulkan oleh MK Artinya kalau ini tidak dikabulkan Maka syarat presidential threshold Itu tetap 20% Dan tentunya kalau sudah begitu Siapa yang akan mencalonkan menjadi calon presiden Tentu partai-partai politik yang punya suara terbanyak Seperti PDIP PDIP di sana ada Puan Maharani Putri dari Megawati Ini sangat mungkin untuk maju menjadi calon presiden Kalau sistemnya PT-nya itu tetap 20% Tidak bisa diubah menjadi 0% Sesuai dengan yang diinginkan para penggugat Terkait uji materi undang-undang pemilu Pasal 222 Agar presiden threshold Syarat menjadi calon presiden itu 0% Tetapi ini kan tidak dikabulkan oleh Ketua MK Anwar Usman Yang beritanya berikutnya Anwar Usman ini Mau menikah dengan adiknya Jokowi Jadi ini Menjadi satu Berita yang juga cukup menarik Satu sisi Anwar Usman sebagai ketua MK Tetapi menikahi adik presiden Jokowi Nah bagaimana dengan Gugatan warga masyarakat yang mugat ke MK Yang ada kaitannya dengan Pak Jokowi Nah ini Kemarin juga menjadi perbincangan teman-teman Bahkan ada yang menyarankan Supaya ketua MK setelah menikah dengan adiknya Jokowi Untuk mundur dari Jabatan ketua MK Ada yang seperti itu Nah itu teman-teman Yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.